Oke boys, here we go Halo guys, mau tanya dong Kalian jumlo apa pada udah punya pacar sih? Absen ya di kolom komentar Hahaha Ya, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Curtain Race Atau dalam bahasa Jepangnya berjudul Makuga Agaru Daripada penasaran, cus mari kita merenung Film diawali memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Takahashi Atau sering dipanggil Saori Sin berpindah saat timnya kalah dalam pemintasan drama tingkat regional tahun lalu Dimana semua anggota tim terlihat sedih Terutama Sugita sebagai kapten tim yang telah lulus di tahun lalu Dan di tahun ini, berdasarkan suara terbanyak, kapten klub drama akan diteruskan oleh Takahashi Keesokannya, Takahashi dengan teman-teman seangkatannya memperkenalkan diri pada junior mereka yang akan mengikuti kegiatan ekstra drama Diketahui, Saori sangat menyukai kegiatan drama tersebut Sampai-sampai, ia seringkali ditegur oleh ibunya untuk belajar Si guru seni yang sering dipanggil Gucci Memberikan sebuah jadwal pemintasan mereka di tahun ini Sebagai kapten baru, Saori memikirkan pemintasan apa yang akan mereka tampilkan pada pemintasan yang akan diadakan dalam waktu dekat ini Kemudian, ia pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencari referensi drama Tanpa sengaja, di sana ia bertemu dengan murid sekolah lain yang ia pernah lihat sebelumnya di kompetisi regional tahun lalu Singkat cerita, acara pemintasan pertama Saori pun tiba Namun sayangnya, pemintasannya tak berjalan dengan lancar Di mana, penonton merasa bosan dan satu persatu meninggalkan kursinya Saat akan latihan, Saori dan lainnya akan latihan di sebuah kelas Di sana, ia bertemu guru baru yang bernama Yoshioka Akibat kegagalan pemintasan kemarin, Saori merasakan sedih yang berlarut-larut Yuko yang mengerti akan hal itu selalu berusaha untuk menghiburnya Keesokannya, guru Yoshioka datang menghampiri mereka yang sedang akan latihan Di saat itu, Yoshioka memberi tantangan baru untuk menciptakan karakter mereka masing-masing Bukan hanya memberikan tantangan, Yoshioka pun mempertunjukkan kebolehannya dalam aktingnya Saat itu, mereka pun terkejut melihat akting guru itu Karena penasaran, Saori mencari informasi tentang guru baru tersebut Dan dari internet, akhirnya ia menemukan sebuah fakta bahwa Yoshioka adalah seorang pemain seni terkenal Yang dijuluki dengan nama Ratu Drama Siswa Sontak Saori kembali ke sekolahnya lalu meminta Yoshioka untuk menjadi mentor drama mereka Awalnya, Yoshioka menolak karena ia pernah gagal dalam pementasan Karena kejadian itu, Yoshioka memutuskan untuk berhenti di dunia drama Dan menjadi seorang guru seperti saat ini Beberapa saat kemudian, Yoshioka menerima permintaan Saori Namun hanya sebagai pengamat saja Mereka pun memulai latihannya dengan semangat baru didampingi oleh mentor terkenal Beberapa jam kemudian, Garuru berlari mencari Saori untuk memberitahu akan sesuatu Ternyata, mereka kedatangan teman baru di mana ia adalah orang yang pernah ditemui sebelumnya Murid baru itu bernama Nakanishi Garuru dan Saori sangat senang dan ingin sekali mengajaknya untuk bergabung pada klub dramanya Akan tetapi, Yuko terlihat lain pada saat itu Dan kemudian, ia pergi meninggalkan Saori Shin lalu kembali berpindah pada saat pementasan tahun lalu Di mana mereka melihat Nakanishi yang ternyata merupakan anggota tim drama pada SMA Seishin Yang mana sekolah tersebut telah mengalahkan tim mereka pada kala itu Saat di ruang latihan, Yoshioka mengarahkan kepada mereka agar membuat sebuah acara sendiri Yang akan disaksikan oleh orang tua mereka masing-masing Menurutnya, dengan begitu pelakon akan lebih baik dengan adanya penonton Saat akan pulang, Saori tak sengaja melihat Nakanishi Dan akhirnya mereka pulang bersama sambil berbincang-bincang Sebelum berpisah, Saori mengundang Nakanishi pada pementasannya yang akan diadakan besok Singkat cerita, hari pementasan pun tiba Sesuai yang direncanakan, orang tua mereka pun tiba Begitu juga dengan Nakanishi Acara pun berjalan dengan sangat baik Dan ibu Saori merasa bangga melihat penampilan putrinya Di kelas, Yoshioka mengatakan kepada Saori dan yang lainnya Bahwa ia telah melihat video pementasan regional tahun lalu Menurutnya, penampilan mereka pada saat itu kalah dengan yang lain Artinya, mereka masih mempunyai kesempatan memenangkan pementasan regional tahun ini Bahkan hingga tingkat nasional Dan saat itu juga, Yoshioka akan memimpin mereka Diketahui tugas yang paling berat adalah sutradara Yang mana, Yoshioka telah memilih Saori sebagai sutradaranya Mendengar hal itu, sebenarnya Saori sangat senang Namun di sisi lain, Saori juga mengalami kesulitannya untuk menulis naskah Yang harus ditulis secara original tanpa mencontek dari channel manapun Lalu, di suatu tempat, ia tak sengaja bertemu dengan Nakanishi Saori lalu mengungkapkan keluh kesahnya kepada Nakanishi Nakanishi lalu memberikan sebuah brosur Dimana, Nakanishi menyarankan Saori untuk menjadi relawan sebuah kompetisi drama nasional minggu depan Mendengar hal itu, Saori meminta Nakanishi untuk menemaninya Beberapa hari kemudian, mereka pun akhirnya pergi bersama ke Tokyo untuk menjadi relawan Dan dari sana, Saori mempelajari banyak hal Di antaranya, mekanisme sebelum pementasan hingga saat pementasan berlangsung Malamnya, Nakanishi menceritakan tentang mengapa dia pindah sekolah Nakanishi mengatakan bahwa sekolahnya dulu selalu memimpikan untuk bisa mengikuti kompetisi nasional Namun, sampai saat ini belum pernah tercapai Karena kegagalan tahun kemarin, ia memutuskan untuk pindah sekolah karena tidak mau menjadi beban teman-temannya Saori pun menceritakan bahwa sebelumnya dia tak mengerti apa-apa tentang drama Hingga akhirnya, Yuko temannya mengajaknya untuk membaca suatu naskah dan akhirnya memujinya Sehingga Saori bisa sampai pada saat ini Dan sebelum berpisah, Saori menawarkan Nakanishi untuk bergabung pada timnya Nakanishi, tidak bisa mencari kembali? Kita bersama Waktu berlalu, pagi pun tiba Dimana Saori menemui Yoshioka untuk memberikan naskahnya Dan di waktu yang sama, mereka pun pergi ke Tokyo untuk menghabiskan liburan musim panas Dan mempersiapkan pementasan regional yang akan datang Di sana, mereka melihat Sugita yang tengah di sebuah acara pementasan drama Setelah acara tersebut, Saori pun menemui Sugita Sontak Sugita merasa sedih mengingat kenangan saat masih bersama Saori Sementara itu, Yoshioka tak sengaja bertemu dengan teman lamanya Lalu berbincang-bincang dengan mereka Setelah itu, Yoshioka mengajak mereka ke suatu tempat Dimana tempat itu ia menceritakan pengalaman hidupnya Hari demi hari pun berlalu Mereka menjalani latihan dengan sangat baik Setelah liburan berakhir, mereka melanjutkan latihan di sekolah Saori terlihat lebih tegas untuk mengarahkan pemainnya agar terlihat baik di depan penonton Di tempat lain, Nakanishi menghampiri Yoko untuk mengajaknya berbincang-bincang Dan semenjak itu, mereka menjadi dekat Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba Dimana hari itu adalah hari kompetisi drama regional Pada saat giliran tim Saori Ia terlihat kurang percaya diri Dan beberapa pemain sedikit membuat kesalahan Beruntung hal tersebut tidak mempengaruhi nilai juri Dimana saat itu mereka lolos dan akan melanjutkan ke tingkat nasional Baru saja senang bahwa tim mereka akan berlanjut ke tingkat nasional Saori dan teman-temannya mendengar kabar tidak baik Bahwa guru Yoshioka telah mengundurkan diri dan memutuskan untuk menjadi artis Seketika Saori pun merasa sedih dan terlihat kehilangan semangatnya Tak mau larut dalam kesedihan Saori pun akhirnya kembali bersemangat Kemudian mendatangi teman-temannya Beberapa hari kemudian, kompetisi nasional pun tiba Dimana acara tersebut dihadiri orang tua murid Dan berbagai macam orang ada di sana Pada akhirnya, Saori menyadari Bahwa guru Yoshioka telah mengajarinya banyak hal tentang drama Yang bisa merubah perubahan besar dari dirinya Mereka pun memenangkan kompetisi tersebut Lalu tak lama kemudian bertemu dengan kakek Sugiyono Pak camat beli tomat dan film pun tamat Terima kasih telah menonton